Pemisah pengendara motor yang memasang ranjau sandal berpaku pada mobil yang tengah berhenti di sejumlah jalan di kota Surabaya akhirnya berhasil diringkus saat raskrim perestabil Surabaya. Pelaku yang ternyata sudah 8 kali keluar masuk tahanan ini berhasil ditangkap saat tengah beraksi. Inilah video viral yang merekam aksi seorang pengendara sepeda motor memasang jebakan sandal berpaku pada ban mobil yang tengah berhenti di dekat lampu lalu lintas di kota Surabaya. Pelaku dengan mengendarai sepeda motor meletakkan sandalnya tepat di bawah ban mobil dengan harapan saat mobil berjalan pakus terlindas sehingga ban mobil bocor. Aksi jahat ini membuat resah masyarakat kota Surabaya. Satres krim perestabilan Surabaya bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku berinisial FL 41 tahun di jalan tunjungan arah Embong Malang saat sedang berkeliling diduga mencari sasara. Pelaku FL merupakan residivis kambuhan yang sudah 8 kali keluar masuk tahanan dengan berbagai kasus di antaranya curas, pembunuhan, dan narkotika. Di hadapan petugas pelaku mengaku mendapat ide tersebut dari temannya saat berada di dalam sel penjara untuk mencukupi kebutuhan hidup setelah keluar dari penjara dan menganggur. Aksinya yang sempat menimbulkan keresahan bagi masyarakat kota Surabaya khususnya para pengguna jalan Roda 4 yang dia menggendarai supermotornya menggunakan alat-alat seperti sandal sandal ini adalah sandal yang digunakan oleh pelaku untuk modus modus gembosban jadi adapun teknis pelaksanaannya yang bersangkutan berkeliling ke kota Surabaya ini Tersangka FL terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Dari Surabaya, Nusya VE, INews melaporkan Dari Surabaya, Nusya VE, INews melaporkan